Bapak Bupati, mohon bisa dijelaskan, kaitannya dengan SE PPKM yang di aruf bawah itu masih bingung, kebingungan secara teknis seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terkait surat edaran PPKM yang terakhir, kita ada perbedaan dengan yang sebelumnya. Artinya ada sedikit kelenggaran dari pariwisata dibuka 50 persen, dihitung dengan kewasan. Jadi kalau di tempat wisata itu ada maksimal pengunjung berapa. Kemudian dari kegiatan sosial budaya pemasarakatan, kita juga memberi kelenggaran tersebut atas masukan, atas permintaan dari beberapa pihak termasuk para seniman. Kita buka, beri kelenggaran terkait hal tersebut secara teknis berkait kegiatan sosial kemasarakatan itu, kita serahkan ke desa. Artinya mereka yang mau punya hajat itu wajib melaporkan atau meminta izin ke desa. Yang mana ketika desa tersebut ada kasus aktifnya atau masuk di suna merah, tentunya itu belum diperkenalkan. Sementara terkait izin keramaiannya, keramaiannya terkait hiburan dan lain-lain di bagiannya, tetap posisi berada di Polres Madiun dalam hal ini, pomsek setempat. Kemudian terkait hal-hal lain, terkait giat perekonomian, giat perekonomian mulai pasar tradisional, kita buka sampai jam 22, angkeringan juga sama, warah labah juga sama. Saya berharap dengan dilonggarkannya ini, semuanya bisa menjaga diri masing-masing protokol kesehatan di mana ada kegiatan harus tetap dipertahankan dengan ketat sekali. Agar supaya apa? Agar supaya perjalanan suna di Kabupaten Madiun yang awalnya suna merah, hari ini uling, menuju ke kuning, agar segera bisa menuju ke kuning. Itu yang kita tahu kan. Sementara untuk pengawasan kegiatan, kita, saya bersama for COVID-19, Pak Apongres Pak Jandim akan tetap melakukan pengawasan dari kegiatan-kegiatan tersebut. Lanjut. Pak, kaitannya dengan masih ditemukan beberapa pelanggar, Pak. Itu kaitannya dengan sanksi seperti apa? Sanksi masih tetap dijalankan. Tetapi pada saat kita katakanlah penindakan itu, pada saat operasi, artinya memang aturannya memang Satpol PP dan Polres yang melakukan tindakan penegakan tersebut. Itu yang kita lakukan. Dan saya harapkan kita buka, kita lenggarkan. Saya berharap kesadaran masyarakat makin tinggi. Kalau kemarin, katakanlah, kenapa kita sampai kita ketatkan. Kita ketatkan. Karena memang kasus aktif di Kabupaten Madiun sangat tinggi. Dan fatality ratio atau angka meninggal di Kabupaten Madiun juga tinggi. Secara teknis, secara treatment di rumah sakit dan di pus mas. Pus mas internet penahanan dini, bagaimana kasus terpapar ini segera dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit pun juga kita tambah PCR di rumah sakit Dolopo, yang mana ada 96 running. Ini diharapkan ketika hasil swab PCR ini tidak ngantri, tidak menunggu lama, pressing tidak terlalu luas. Dan orang yang dinyatakan terpapar COVID-19 segera bisa ada, tidak lanjut. Penanganan dini itu menjadi targetnya kita. Tapi lebih baik, pencegahannya tetap prorokal kesehatan. Itu kita lakukan di Kabupaten Madiun. Pak Gowri, rasil kematian sekarang berapa? Dan jumlah desa yang kondisinya hijau ada berapa? Untuk data, desa yang zona hijau itu 155. Desa yang zona kuning itu 51 desa. RT yang zona hijau itu 4.769 RT. Yang zona kuning 76 RT. Terima kasih. Kasus aktif itu naik, pasti diiringi kasus kematian yang naik pula. Karena hari ini ada banyak faktor sekali. Mungkin salah satunya sanksi sosial yang sangat tinggi sekali. Makanya saya perusaha sampaikan di kesempatan ini, COVID bukan air. Penanganan lebih cepat. Itu lebih baik daripada penambat. Untuk implementasi PPKM di tiap-tiap desa kan berbeda-beda, Pak. Apa yang bisa disampaikan terkait ini, Pak? PPKM itu berdomanya sama. Berdomanya sama. Yang membedakan itu zonanya. Ketika di zona hijau sama zona kuning itu berbeda. Zona oring berbeda pula. Merah juga berbeda. Sementara di Kabupaten Madiun, dari pemintaan tingkat RT di tingkat PPKM, adanya zona cuma hijau dan kuning. Dan posisi PPKM Surakindahan yang terakhir, mungkin kita terapkan di wilayah yang belum hijau. Masyarakat yang suka membanding-bandingkan itu gimana, Pak? Dimensokan cukup ramai, Pak. Berkaitan dengan SEI ini. Jadi begini, kalau membandingkan boleh, setiap wilayah punya resiko sendiri yang berbeda pula. Tentunya, saya tetap mendengarkan atas luar masyarakat. Akan tetapi, saya juga harus mendengarkan, katakanlah harus menghitung pula, resiko yang nanti dialami masyarakat. Kita berbeda resikonya dengan wilayah lain. Ada perbedaan resiko. Artinya, atas dasar itulah mungkin ada perbedaan kebijakan. Kalau resikonya kita rendah, tentunya kita akan bergelukar. Akan tetapi, kalau resiko tinggi berbeda, pasti berbeda. Seperti ini. Jadi, kalau membandingkan, harus diikuti dengan resikonya guna. Resiko yang dialami di sini, dan resiko yang dialami di luar wilayah Kabupaten Madi. Seperti ini. Terima kasih. Terima kasih.